Pada semua, bahwa ikhtiar perubahan ini adalah ikhtiar kita bersama-sama. Kita menyaksikan bahwa selama beberapa waktu ini ada begitu banyak problematika-problematika kebangsaan yang memerlukan penyelesaian dan kesempatan untuk perubahan diberikan. Pada tanggal 14 Februari besok, diberi waktu 6 jam untuk rakyat menentukan. Di 6 jam itu menentukan arah 5 tahun ke depan. Alhamdulillah dengan adanya hasil keputusan yang tadi disampaikan oleh K. Said, hasil halakoh kebangsaan dan isma ulama Jawa Tengah, Jawa Timur untuk perubahan. Insya Allah perubahan akan bisa terlaksana di Indonesia nanti. Saya dan Gus Muhaymin Iskandar mendapatkan amanat untuk yang membawa mikrofon di depan. Tapi seperti juga perhelatan hari ini, saya yang pegang mikrofon di tempat ini. Tapi yang membuat perhelatan ini berhasil sesungguhnya bukan yang pegang mikrofon. Yang membuat perhelatan ini berhasil adalah yang memastikan panggungnya siap, kursinya siap, tendanya siap, mejanya siap, sound systemnya siap, ACnya siap. Nah itu semua tidak terlihat di depan panggung. Tapi mereka lah yang membuat itu berhasil. Kami kebetulan dapat tugas pegang mikrofon. Tapi yang membuat perjuangan perubahan itu berhasil bukan yang pegang mikrofon. Tapi yang menyiapkan langkah-langkah perubahan dan bergerak di seluruh Indonesia. Itulah yang memastikan perubahan itu berjalan. Kami, saya dan Gus Muhaymin berkeliling ke berbagai tempat di Indonesia. Tak terhitung lagi selama satu tahun ini berapa ratus ribu jabat tangan yang pernah kami lakukan. Tak terhitung lagi berapa juta jabat tangan. Dan di dalam pertemuan-pertemuan jabat tangan itu, begitu banyak yang datang. Dan mereka yang datang untuk pertemuan-pertemuan kita, bukanlah orang-orang yang dibayar dan dikerahkan. Ini orang-orang yang berangkat dengan sepenuh hatinya. Dengan swadaya, swadana, swakarsa. Dan semua mengatakan, Pak. Ini biaya admin sekali transfer ke bank lain. Ini biaya admin sekali top-up e-wallet. Kalau berkali-kali, jadinya sebanyak ini. Mau yang hemat biaya? Pakai flip aja. Transfer ke lebih dari 100 bank lainnya. Dan top-up e-wallet kesayangan? Jadi lebih hemat? Pakai flip. Eh, nggak lupa. Mau transfer atau top-up bersamaan juga bisa dalam satu transaksi. Karena itulah kemudian kami merasa dari seluruh perjalanan ini ada keinginan jutaan orang di luar sana tentang perubahan untuk Indonesia adil makmur bagi semua. Jangan makmurnya hanya untuk sebagian yang sebagian lain cuma dibolehkan menonton tapi tidak merasakan. Kita menginginkan perubahan itu berjalan. Karenanya ikhtiar yang diembankan kepada kami rasanya siang ini menjadi jauh lebih ringan ketika mendengar pembacaan Risalah Sarang Halako Kebangsaan dan Ijma'ulama. Insya Allah, ikhtiar ini akan dimudahkan untuk mencapai keberhasilannya. Dan pesan yang tadi disampaikan oleh Kiai Syed Insya Allah akan kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kami berjuang bersama dan ingin menjaga ini sebagai satu keutuhan. Ini kesempatan bagi semua untuk menjalin ikatan perjuangan ikatan persatuan yang Insya Allah akan membawa bukan saja sebagian besar yang hari ini termarjinalkan untuk bisa berada di tengah kembali tapi yang tidak kalah penting ini akan memberikan harapan kepada generasi ke depan bahwa Indonesia di masa depan Insya Allah bisa lebih baik. Secara khusus kami ingin sampaikan terkait dengan butir-butir yang menyangkut pondok pesantren. Pondok pesantren telah menjadi akar pondasi kuat jauh sebelum Republik ini berdiri yang menjaga tradisi keislaman yang menjaga iman Islam akhlak dari masyarakat muslim di Indonesia dan sudah menyelenggarakan pendidikan ketika negara belum menyelenggarakan pendidikan. Karena itu sudah saatnya negara memperlakukan dan membayar balik atas yang sudah dikerjakan oleh pondok-pondok pesantren ini. kami ingin mengikhtiarkan ini bukan sebagai statement bukan sebagai pernyataan tapi sebagai ikhtiar menghadirkan kenyataan baru untuk pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia. Harapan kami melakukan perubahan untuk mensetarakan mensetarakan apa yang selama ini diskriminatif antara pendidikan negeri dan pendidikan swasta antara pendidikan umum dan pendidikan dinia atau pendidikan agama sudah saatnya ketidaksetaraan itu dihentikan dan diubah menjadi kesetaraan fasilitas bagi semuanya kesetaraan dukungan bagi semuanya dan bila ditanya mengapa maka jawabnya sederhana anak-anak yang berada di semua lembaga pendidikan ini adalah anak-anak dari orang tua yang membayar pajak yang sama mengapa mereka harus dibedakan bayangkan kalau satu keluarga punya empat anak dua anak dikirim ke negeri satu anak dimasukkan pondok satu anak dimasukkan swasta pertanyaannya kenapa empat ini terima perlakuan yang berbeda kenapa mereka mendapatkan fasilitas yang berbeda mereka dari orang tua yang sama mereka anak bangsa kita yang sama dan mereka berhak untuk mendapatkan kesetaraan di dalam seluruh fasilitasnya ini adalah niat perjuangan yang kami akan jalankan sama-sama dan Alhamdulillah kalau di Jakarta itu sudah dikerjakan kami di Jakarta sudah tidak membedakan negeri dan swasta kalau penerimaan siswa baru di Jakarta sekolah negeri dan sekolah swasta bersamaan sistem PPDB di banyak tempat itu negeri dulu baru negeri selesai baru swasta kalau di Jakarta satu sistem jadi orang tua ketika milih sekolah bisa milih sekolah swasta bisa milih sekolah negeri sekolah swasta yang ikut di dalam penerimaan ini mereka mendapatkan dukungan yang sama seperti mereka sekolah negeri kenapa mereka anak-anak orang tua yang bayar pajak sama di tempat kita dengan begitu kesetaraan itu bukan sesuatu yang diawang-awang tapi kesetaraan itu sesuatu yang konkret bisa dijalankan jadi kami menangkap pesan dari risalah sarang ini sebagai amanat sekaligus insyaallah ini adalah tambahan kekuatan baru untuk perjuangan perubahan bagi Indonesia di luar sana ada jutaan yang mengharapkan terjadi perubahan dan porokiai yang kami hormati kata perubahan ketika dibahas beberapa bulan yang lalu bahkan sejak setahun yang lalu banyak yang merespon begini Pak kalau masyarakat yang selama ini dapatnya kurang terpinggirkan dengar kata perubahan itu menyongsong positif Alhamdulillah insyaallah kami tidak terkalahkan lagi kami tidak terpinggirkan lagi kami tidak dianggap marginal itu bagi yang terkalahkan tapi bagi yang sedang hidup dan sudah mapan sudah merasakan kenyamanan dengar kata perubahan itu kami tidak berminat Pak kami inginnya meneruskan kenyamanan ini kami tidak ingin perubahan di Pondok ingin perubahan orang fasilitasnya kalah sama yang di luar Pondok yang swasta ingin perubahan orang kalah sama yang negeri tapi yang sudah berada dalam titik nyaman banyak yang mengatakan kami tidak butuh perubahan apalagi di Jakarta yang sudah hidup kelas menengah ke atas di kota-kota mereka bilang kami tidak butuh perubahan tetapi Allah tunjukkan kepada kita beberapa waktu ini kehidupan bernegara kita merasakan suasana yang berbeda dulu kita merasa yakin bahwa kita hidup di negara hukum ini ada catatannya disini dulu kita hidup di negara hukum begitu ngomong perubahan mic-nya mati saya teruskan di putir nomor 6 menegakkan hukum dan perundangan supaya meneguhkan negara Indonesia sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan beberapa bulan ini kita menyaksikan betapa mudahnya aturan negeri ini ditekak-tekok oleh mereka yang sedang memegang kuasa betapa mudahnya keputusan-keputusan itu dibuat sesuai dengan kepentingan yang sedang berkuasa mendadak beberapa bulan ini terjadi pergeseran mereka yang dulu merasa tidak perlu perubahan sekarang mereka mengatakan kita perlu mengembalikan negeri ini menjadi negeri yang menjunjung tinggi adab kehidupan bernegara kewarasan dalam kehidupan bernegara jadi hari ini pesan perubahan bukan saja bergaung pada mereka yang terpinggirkan terkalahkan tapi pada mereka yang menginginkan Indonesia dalam meril negara hukum dimana kekuasaan diatur hukum bukan negara kekuasaan dimana hukum diatur oleh yang berkuasa dan ini adalah pergeseran baru yang kita saksikan beberapa tahun ini terakhir. pada waktu terakhir ini insya Allah lagi-lagi itu menguatkan ikhtiar kita untuk mendorong perubahan jadi yang saya hormati izinkan kami menyampaikan rasa syukur Alhamdulillah kami terima risalah sarang ini fakta integritas ini insya Allah ini akan menjadi bekal bagi perjalanan perjuangan dan sekaligus menjadi pesan kepada semua dari sarang dikirimkan pesan perubahan ke seluruh Jawa ke seluruh Indonesia dan insya Allah gaungnya akan makin terasa dan di 14 Februari menjadi pembuktiannya bahwa rait Indonesia menginginkan perubahan insya Allah memenaui makatan yang bisa saya sampaikan kurang dan lebih mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh